Pemerintah kepastian hukum di Indonesia harus terus dibenahi. Penegakan hukum semestinya tidak pandang bulu. Hukum yang tegas menjadi modal bangsa ini untuk melangkah maju. Tajam ke bawah dan tumpul ke atas seolah menggambarkan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Meski kondisi tersebut kerap menolak kritik dari banyak pihak, tak ada perubahan yang berarti. Pemerintahan harus segera dilakukan, tebang pilih kasus dan diskriminasi perlu dihapus karena semua sama di mata hukum. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Perindu Hari Tanah Sudibyo saat melantik 485 Dewan Pembinaan Ranting DPRT Partai Perindu sekaligus pengurus sayap garda Raja Wali Perindu Green dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Perindu Provinsi Sumatera Barat Rabu Siang. Kepastian hukum menjadi modal penting bila ingin Indonesia maju. Indonesia itu perlu memberikan kepastian kepada seluruh warga negaranya tentang kepastian hukum. Mau latar belakangnya, sosial statusnya apa, punya uang tidak punya uang, ya kemudian latar belakang apapun semua harus sama di mata hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Sehingga warga negara atau masyarakat itu punya kepastian hukum. Tahu hak dan kewajibannya itu penting. Sebelumnya hati meresmikan kantor Dewan Pembinaan Wilayah DPW Partai Perindu Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan kantor ini menjadi sarana bagi para kader untuk menjalankan program-program partai. Salah satunya sunatan masal bagi anak dari keluarga kurang mampu yang dikegas oleh DPD Partai Perindu Kota Padang. Menutup kunjungannya di Kota Padang, hati bersama rombongan pengurus pusat Partai Perindu, menggelar dialog dengan jajaran redaksi media masa lokal, Harian Umum Haluan. Dalam pertemuan ini disampaikan apa yang menjadi perjuangan Partai Perindu yang ingin Indonesia maju dan sejahtera. Dari Padang, Sumatera Barat, tim Lipitanian Mersi Media melaporkan.